PEMBICARA 1 Reana genep belas toko di Desa Cipanas Cianjur kapaksa diruagu petugas gabungan polisi Pamong Praja TNI Turta Polri. Dumasarkan hasil putusan pemerintah Kabupaten Cianjur anung mengmenangkan di Mahkamah Agung. Eta mengbelas-belas toko anung adeg di nalahan tilu hektar 2 are atau tilu 1.200 meter persegi milik pemerintah Desa Cipanas Teh kapaksa dikosongkan petugas secara manual. Eta ketak nartip gen tokote dilakonan ngelewatan 2 hambalan anung dimimitian dikosongken secara manual serta panggeing kanung ngegarap toko anung masih daragang sangkan segancang nang ngosongken tempat. Kasat Pol PPC Anjur Hendri Nandesgen tim gabungan ngosongken etas sejumlah in toko anung adeg di nalahan aset milik pemerintah Desa Cipanas Teh bakal direpitalisasi kalawan gede wangunan itih 2.887 meter persegi. Dian tikitu kegiatan anung dilakonan dina prak-prakan ngosongken eta tokote petugas ngosongken barang-barang anu ayah di jero toko anugas di taringgal ken turta satulina di pageran kuseng hari penana. Tayanung ngalawan dina eta ketak nartip gen tokote tapi petugas nandesgen upaman umbo garuko masih tacan ngosongken tokona petugas bakal ngaluar ken secara paksa. Dekan-dekan unsan pers, kami dari satuan tugas ya pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan yang berada di tanah khas Desa Cipanas, di camatan Cipanas. Kita diamanati oleh keputusan kuat di Cianjur terkait penertiban ini. Amanat ini berdasarkan permohonan dari pemerintah desa Cipanas, camatan Cipanas, untuk mengamankan aset ke tanah desa ini sekaligus melakukan gigatan penertiban. Rencana tanggal 25 Juli ini bakal datang petugas bakal ngalakonan eksekusi ngarwagan eta toko anugoneplas pakai alat berat. Heri Setiawan, Bandung TV